Salah satu pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara IKN yang dikerjakan kementerian PUPR ialah penataan sumbu kebangsaan tahap 1, atau Plaza Seremoni di kawasan inti pusat pemerintahan. Diketahui, pemerintah membangun berbagai infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Termasuk sumbu kebangsaan. Dilansir dari Kompas.com, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan, pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia. Sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Lantas. Apa itu sumbu kebangsaan? Secara filosofis, sumbu kebangsaan di KIPP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Nantinya. Kawasan tersebut secara imaginer akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Eco Park melalui serial ruang terbuka. Mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil, Bukit Bendera, Plaza Bineka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan, hingga Plaza Demokrasi. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Rosali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan penataan sumbu kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni dilakukan secara bertahap dengan mekanisme design and build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023. Penataan sumbu kebangsaan tahap 1 terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona 1 yang meliputi wetland bagian utara dan gedung Visitor Center. Lalu zona 2 terdiri dari Ceremonial Laun, Gedung Retail Gallery, Plaza Timur, Plaza Barat, dan Bangunan Toilet As Service. Selanjutnya, zona 3 yang meliputi Sentral Promenade, Forest Wall, Forest Trail, Mini Ampitheater, dan Wetland bagian Selatan. Kemudian, zona 4 dan zona 5 terdiri dari Shark Street. Ada pun lingkup pekerjaannya meliputi perencanaan, persiapan dan pematangan lahan, pekerjaan lanskap di beberapa zona. Lalu pekerjaan drainase, jalan, gedung Visitor Center, gedung Retail, dan toilet.